Insya Allah rumah menjadi sakinah Penuh dengan mawadah dan Tadi mawadah tampil kita yang pantas laki-laki di hadapan istri Istri juga di hadapan suami Bukan suami pulang masih pakaian masak, udah dekil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahir tawakkatu ala Allah La hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli wa sallim Wa barik Ala habibina Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Wa khut kala ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhallabina amanuttaqullah Haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslim Wa qawla ta'ala Wa min ayatihi ankholakolakum min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum mawadda wa rahmat Inna fi thalika la ayatin li kawmi yatafakkaru Wa qawla ta'ala fi awwali suratin nisa Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul lazi khulakakum min nafsi wahida Wa khulakau minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kafira wa nisa'ah Wa taqullah aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rabbi Sadakallah wa lalim Alhamdulillah Mari bersama-sama kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Atas segala nikmat, karunia, dan anugerah Yang Allah berikan kepada kita Dengan meningkatkan ketakwaan Yakni kita meningkatkan ketaatan Keikhlasan Dan terus kita junjung tinggi kejujuran dan keadilan Salawat dan salam Senantiasa kita aturkan Pada baginda Nabi kita Muhammad SAW Pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqobah Para hadirin Dan hadirat Rahimahkumullah Kita semua sangat mendambakan Kehidupan ideal dalam rumah tangga Karena memang semua Tujuan dari Menikah Adalah untuk punya anak dan berkeluarga Untuk meraih kehidupan as-sakina Dimana Allah telah menciptakan Mawadah wa rahmah Dalam rumah tangga Mawadah itu Suka Rahmah itu Sayang Suka itu Tergantung penampilan Antara kita laki-laki perempuan Bagaimana penampilan kita Untuk menarik satu sama lain Sedangkan sayang Itu didasari Ketaatan Dari wanita Ketaatan Kepada suaminya Dari laki-laki Penuh tanggung jawab Terhadap istri Ini kehidupan yang diinginkan oleh kita semua Bagaimana rumah tangga itu Sakinah Pasti harus Ada Mawadah wa rahmah Dan Allah telah jadikan Waja'ala bainakum Mawadah dan wa rahmah Ini harus menjadi Tafakur kita Supaya Langgang Hidupan kita dalam rumah tangga Jadi kehidupan ideal Rumah tangga yang ideal Rumah tangga yang sakinah Itu memang Semua kita dambakan Dan Islam itu Mengajarkan itu semua Dan sangat mudah Yang pertama Bagaimana kita jadikan rumah kita ini Rumah Quran Maka dalam hadis Abu Hurero Yang artinya begini La ta ja'alu buyu takum maka'ubir Maknanya seperti Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu kuburan Gak ada baca Quran Gak ada Nasehat Gak ada zikir Ini akan terjadi Kekeringan dalam hidup Maka Bagaimana supaya Kita galakkan di rumah Yang tadi gak suka baca Quran Di antara anak kita Keluarga kita Jadi suka baca Quran Yang tadi tidak bisa Baca Quran Menjadi bisa Karena Kebersamaan Kita ingin menjadikan rumah kita Ada Quran Dengan membaca Quran Itu setan keluar dari rumah Kehidupan-kehidupan yang tidak harmonis Akan hilang Jadi harmonis Jadi kehidupan yang tidak harmonis Menjadi harmonis Buruk sangka Kemudian Berpandangan negatif satu sama lain Hilang Maka diperintahkan oleh Nabi Coba dibaca surat Al-Baqarah Itu surat Rukyah Untuk mengusir Setan-setan yang ada di rumah Al-Baqarah dibaca dari awal Alif Lamim Sampai Layu kalifullahu nafsan illa usaha Itu mengandung makna Rukyah Kemudian dibaca Al-Fatihah Al-Ikhlas Tiga kali Sering juga kita baca ayat kursi Ini semua adalah Surat dan ayat Yang merupakan Rukyah Untuk mengusir Mengusir Makhluk jahat Setan dari rumah kita Kemudian Kehidupan rumah tangga Akan harmonis Apabila suami istri Mengerjakan sholat Dengan khusyuk Karena Allah semata Masalah keduniaan Akan mudah diatasi Firman Allah Dalam surat Al-Baqarah Ayat 238 Yang berbunyi Hafidhu Ala sholawati Wasolatil wusto Wa kumulillahi Konitin Ini ayat ada di tengah-tengah Tentang bicara kehidupan rumah tangga Dari perkawinan Perceraian Berbagai macam Ada satu ayat tadi 283 tadi Hafidhu 238 Hafidhu Peliharalah kalian semua Ya Kewajiban Kewajiban sholat Dan sholat yang tengah Nah ini pendapat ulama Ada mengatakan Subuh Ada mengatakan Asar Hafidhu Ala sholawati Wa sholatil Wa kumulillahi Hakonidin Insyaallah Jika Jika Seorang suami Mengerjakan sholat Dengan khusyuk Tunduk kepada Allah Dan istri Demikian juga Masalah Keduniaan Yang menjadi Sengketa keduanya Akan mudah Diatasi Karena akan terbentuk Pribadi Suami dan istri Yang Yang toleran Yang penuh dengan maklum Karena semuanya Akan mengembalikan Kepada Allah Ketergantungan Kepada Allah Tinggi Allah Kecemburuan Dengan orang Di luar Akan mudah Diatasi Jika kedua-duanya Tunduk Khusyuk Patuh Kepada Allah Maka Kenapa Allah Mengatakan Di tengah-tengah Bicara tentang Perkawinan Sampai dengan Perceraian Karena ini Salah satu Cara Untuk Menjadikan Orang itu Mudah Mengatasi Solusi Kembalikan Kepada Allah Allahu Somad Allah tempat Bergantung Siapa Allah Yang tempat Bergantung Al-Ahad Yang Maha Esa Bagaimana Al-Ahadu Somad Lam Yalid Wa Lam Yulad Wa Lam Yakun Lahu Kufuan Ahad Tidak ada Anak Tidak ada Bapak Dan tidak ada Yang Sekufu Setara Sebanding Dengan Maha Yang Maha Itu Al-Ahadus Somad Maka Mari Yang hadir Semua Baik Hadirin Dan Hadirot Kita tingkatkan Kehusuan Solat kita Karena Kesalahpahaman Keributan Kita dengan Istri Bapak Ibu Dengan Anak Itu akan Mudah Diatasi Kenapa Karena Sama-sama Semua Bergantung Kepada Allah Ikhlas Kepada Allah Segala Hal Akan Dikembalikan Kepada Allah Maka Ketergantungan Kepada Dunianya Akan Mudah Dihilangi Toleransi Tinggi Diantara Anggota Keluarga Baik Istri Suami Maupun Anak Akan Ada Toleransi Tinggi Karena Semuanya Sama-sama Kita Kembalikan Kepada Allah Kemudian Jadikan Rumah Juga Banyak Zikir Kepada Allah Dengan Mulai Makan Bersama Membaca Basmala Ditutup Dengan Doa Dimulai Dengan Doa Saling Mengingatkan Zikir Kepada Allah Karena Kewajiban Setelah Nabi Berda'wah Tauhid Perintah Yang Pertama Nabi Masih Di Mekah Adalah Sholat Dan Sholat Adalah Zikrullah Zikrullah Yang Paling Utama Adalah Sholat Maka Dua Tahun Sebelum Nabi Hijrah Sudah Diwajibkan Meskipun Nabi Kerjakan Sebagai Pemimpin Dan Utusan Allah Sebelumnya Yaitu Al-Muzammil Sudah Diperintahkan Nabi Mengerjakan Sholat Tapi Hanya Malam Belum Diperintahkan Kepada Umatnya Diperintahkan Kepada Umatnya Setelah Nabi Isra Dan Miya Raj Maka Dari Itu Disamping Kita Kembali Khusyuk Lebih Khusyuk Lagi Sholat Tunduk Patuh Dan Merendahkan Diri Dihadapan Allah Kita Juga Jadikan Rumah Kita Penuh Dengan Zikrullah Jadi Bukan di Masjid Aja Makanya Nabi Sering Mencontohkan Sholat Sunnah Di Rumah Jangan 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 Sampai Kita Menjadikan Rumah Kita Kuburan Sepi Tidak Ada Senyum Tidak Ada Tegur Sapa Masing-masing Cuek Dengan Kehidupan Dunia Jadikan Zikir Orang Yang Zikir Pasti Mendapatkan Ketenangan Dalam Surat Ar-Rakdu Ayat 28 Pasti Maka Dengan Kita Jadikan Rumah Kita Baitul Quran Bukan Hanya Makan Makan Terus Ada Kumpul Jika Ada Majlis Keluarga Dateng Satu Kita Coba Bicara Nasihat Quran Baru Kita Mulai Bicara Urusan Masing-masing Jadi Dimulai Dengan Al-Quran Diperbanyak Zikir Insyaallah Rumah Menjadi Sakinah Penuh Dengan Mawadah Dan Tadi Mawadah Tampil Kita Yang Pantes Laki-laki Di hadapan Istri Istri Juga Di hadapan Suami Bukan Suami pulang Masih Pakaian Masak Udah Dekil Rubah Sambut Dengan Pakaian Rapi Suami Juga Demikian Menyambut Istri Dengan Pakaian Yang Rapi Insyaallah Akan Muncul Mawadah Mawadah Kita Pertahankan Allah Udah Ciptakan Kemudian Rahmah Si istri Taat Kepada Suami Si suami Berusaha Memenuhi Tanggungjawab Dan Mengamankan Istri Dan Anak Semoga Allah Memberikan Kepandaian Kepandaian Kita Semua Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı